Buat kamu disini yang jualan properti dan ingin punya satu teknik yang lebih variatif saat menjual properti Kamu bisa pake namanya cover selling Nah cover selling itu sebenernya apa? Akan kita bahas di video ini Tapi sebelum masuk kesana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar yang namanya cover selling Jadi ini sebuah ilmu yang sebenernya gak umum dan secara harfi itu gak ada ya Cuman sering dipake di Indonesia dan bisa kamu pake ya Jadi apa itu cover selling? Langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Terkait ini Jadi ini ya sebagai bukti ya Kalau ilmu ini tidak ada secara harfi ya Yang mana kalau saya search di Wikipedia itu gak ada cover selling Yang ada itu cover selling atau cover selling itu gak ada di Wikipedia Jadi bisa dibilang kalau ilmu ini itu secara harfi ya di dunia itu gak ada Kalau copywriting storytelling ada ya Kalau cover selling gak ada Cuman cover selling itu sering dipake di Indonesia dan ini Kalau saya lihat ya, kalau saya pelajari itu penemunya Ki Jendral Nasution Atau dia mengklaim jadinya dukun penjualan nomor 1 di Indonesia Jadi cover selling itu artinya adalah cover Jadi cover itu tersembunyi, selling itu penjualan Jadi gimana caranya kamu disini bisa menjual sesuatu secara tersembunyi atau terselubung Jadi ilmu ini itu cukup sering dipake karena biasanya ya di Indonesia yang saya perhatikan Kalau kita jualan mulu Itu kadang-kadang ada orang merasa kayak Aduh malas nih ini jualan terus orang ini ya Jadi kayak kita di blog ya atau di unfollow ya Atau kita mungkin ditegur jangan jualan terus bro Atau mungkin gak ditegur tapi di hide gitu ya story kita Jadi macem-macem gitu kan Karena ya sejatinya kan orang gak suka dijualin ya Makanya ilmu ini itu tercipta gitu kan ya Jadi ilmu ini itu sebenarnya punya beberapa syarat ya Jadi kalau kamu ingin mempraktikan ilmu ini Ada beberapa syaratnya Yang pertama cover selling itu harus memberikan efek penasaran Jadi gimana caranya kamu menjual sesuatu dan kamu memberikan efek penasaran Sehingga orang kalau lihat penawaran kamu itu merasa kayak ini apaan sih gitu Dan cover selling itu beda sama copywriting Kalau copywriting curiosity headline itu walaupun memberikan efek penasaran Tapi kan dia menambahkan penawaran secara langsung Jadi kayak misalkan Ada promo ini gratis ini Dan lain sebagainya itu adalah copywriting Kalau cover selling beda Cover selling gak boleh penawaran secara langsung Gak boleh ada kalimat perintah Jadi kamu gak boleh misalkan kayak Klik link di bawah ini Dapatkan sekarang ya Atau misalkan konsultasikan Apa bisnismu sekarang ya Temukan Jadi kayak ajakan bertindak ya Apa yuk Klik link bio Ayo silahkan mari Segera buruan Itu gak boleh Cover selling Gak ada nomor handphone Jadi gak Melihatkan nomor handphone secara langsung Karena kalau misalkan kita kayak Hubungi nomor disini kan Keliatannya jual banget Nah kalau cover selling beda Dan cover selling itu harus ada emosi di dalamnya Dan kata-katanya ambigu Jadi kalau misalkan Copywriting kan Semakin spesifik semakin menarik ya Jadi daripada kita pakai kayak banyak ya Kita bisa pakai langsung angkanya berapa Kayak seratus berapa ya Atau yang lebih spesifik Yang menunjukkan langsung Kalau cover selling gak Cover selling justru harus ambigu Jadi gak boleh spesifik ya Contohnya kayak gimana mas Contohnya kayak gini Ini contoh ya Misalkan saya jual rumah Ada-ada aja developer property di Surabaya Masa rumah secantik ini Ini harganya cuma 500 jutaan Niat bisnis atau sedekasih Gitu Atau kalau mau Ini gak kita kasih 500 jutaan Tapi kasih yang lebih ambigu Contoh ya Harganya murah banget Nah ini Kita buat ambigu nih Jadi kita gak kasih harganya Kita kasih harganya murah banget Nah murahnya berapa Gak jelas gitu kan Ya kan definisi murah Yang orang beda-beda Tapi ini contoh cover selling Jadi kalau teman-teman melihat Polanya adalah Kita disini gak memberikan penawaran secara langsung Tapi kita membuat sebuah kalimat Ya sebuah paragraf Yang mana paragraf ini Itu membuat orang kayak Ini orang apaan sih gitu Ini apa sih Rumah murah banget di Surabaya itu kayak gimana Yang bikin orang itu Mikir ini sedekat atau gimana Boleh juga pakai emoticon yang seperti ini Jadi ini cover selling Dan kalau kamu lihat beda kan Sama copywriting kan Kalau copywriting kayak gini Rumah secantik di Surabaya ini Bisa anda dapatkan dengan harga 500 jutaan Ya Atau rumah secantik di Surabaya ini Bisa anda miliki dengan cicilan hanya 3 jutaan Misalkan Itu copywriting banget Kalau cover selling gak Cover selling itu kayak anda curhat Ya kayak kamu curhat Tapi dalam curhat hati kamu Gimana caranya kamu menyelipkan sebuah informasi Nah dari sebuah informasi itu Ya kamu bisa Apa Membuat sebuah penawaran Yang mana penawaran kamu itu bisa menunjukkan Orang itu bisa buat Apaan sih Kamu ingin apa Sehingga mereka itu ingin bales Apa chat kamu Jadi kalau kamu lihat Ini kan memberikan efek penasaran nih Ya kan Kata-katanya ambiku Oh ambiku disini 500 juta saya ganti ya Biar lebih ambiku Oke Oke Terus apa lagi Gak ada nomor dan handphone dan harga Ya kan Kan gak ada nomor dan handphone atau harga Ya Terus emosi dalamnya Ya emosinya kan membuat penasaran Gak ada kalimat perintahnya Jadi gak ada kayak Kamu mau juga Yuk Balas biaya ini Itu copywriting Ya Cover selling gak Cover selling itu membuat penasaran Contoh lagi Nah ini ya 1 jutaan saya ganti nih Cicilannya terjangkau banget Kita buat Yang Sangat-sangat ambiku Ternyata Ternyata ada ya Oh ini ada ya Sorry Laipo ya Oke Ternyata masih ada ya Rumah di Surabaya Dengan cicilan terjangkau banget Dengan cicilan yang terjangkau banget Gak heran Kalau kemarin Sempet Sold out Untuk tahap satunya Ini kan contoh Penasaran juga ya Kenapa? Karena Rumah kayak gimana sih Yang terjangkau sampai sold out Itu kita gak jelaskan Nah jadi cover selling ini Memancing orang Untuk bales biaya kamu Untuk membuat orang penasaran Ya Kalau kita lihat Ini memberikan efek penasaran Ya Bentar Ini saya Aduh Aduh Bentar ya Banyak revisi Ini ya Jadi ini membuat Orang Itu penasaran ya Karena kita gak menjelaskan apapun Gak ada kalimat perintah juga Gak ada Bajakan kayak Yuk mari silahkan Buruan gak ada Gak ada emosi dalamnya Kata-katanya juga ambigu Terjangkau banget Gak heran Kalau kemarin sempet Laris Atau kalau misalkan Mau lebih spesifik Sempet laris Sempet habis Gak heran Kalau ini laris banget Itu juga boleh Kalau mau semakin spesifik Jadi kata-katanya Bisa dibuat Seambigu mungkin Nah ini beberapa pola Yang akan saya share Buat teman-teman Untuk memudahkan Jadi pakai kata-kata Kau bisa ya Ya ampun Astaga Gak masuk akal Ada-ada aja Emang rejeki gak kemana Ini adalah awalan-awalan Pola kata-kata Yang bisa kamu pakai Untuk mengawali Cover sellingmu Biar lebih membuat orang penasaran Terus juga Jangan tulis semua informasinya Buat mereka semakin penasaran juga Dan kalau misalkan Kamu pakai foto nih Misalkan ya Kamu ingin property tadi Kalau kamu ingin foto Yaudah foto kamu Cuma selfie Di depan rumah gitu aja Jadi jangan langsung jelaskan Kayak foto perumahan secara kesuruhan Tapi kamu berikan spoiler tipis-tipis lah ya Yang membuat orang itu penasaran Dan kamu bisa gunakan cover selling ini Di WA atau Instagram story ya Untuk memancing orang Membalas dan berinteraksi dengan kamu Jadi ini beberapa tips-tipsnya Yang bisa kamu pakai ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Dan memperoleh untuk kamu Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komen Teman-teman Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital analogi Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih.